Intro Hai guys, welcome back again di channel gue sama gue Samrina Hari ini, vlog kali ini kita bakal nyobain makanan baru lagi Dan makanan kita hari ini dari Traffic Bunny Buat kalian, kalau ada yang gak tau, Traffic Bunny itu adalah salah satu usahanya Fadil Jaidi Seorang Youtuber juga Youtuber muda Indonesia Dan dia bikin usaha burger ini, burger campur-campur sih Dan kali ini gue mau nyobain, udah lumayan lama, tau kalau misalnya dia buka usaha Cuman itu tuh posisinya jauh kan, Jakartanya tuh Jakarta Selatan Eh, iya jatuhnya Jakarta Selatan, jadi agak jauh posisinya dari gue Dan ya sekarang walaupun posisinya jauh, butuh waktu ngirim ke sini juga Akhirnya kesampean, ini by the way udah gue panasin di oven sebentaran Semoga sih, eh, lumayan anget ya Gak bakal seanget kalau makan di tempat ya Cuman ya, it's okay gitu Kita buka minumannya hari ini Minuman kali ini di sponsori oleh Nat B, Honey Lemon Pocca Punyinya Pocca guys Teh Honey Lemon Oke Minum dulu Hmm, enak Manis-manis segar Oke Sebelum kita makan, pengenalan dulu apa-apa aja yang gue pesan Jadi disini gue ada pesan Apa tadi namanya? Chicago Chicago Cheese Burgernya dia Terus ini hotdognya Yang namanya Crazy Queen's Hotdog Ini traffic french fries Sama traffic mac and cheese Oke Kita cobain dari mana dulu nih? Pengen buka sausnya dulu tak kayaknya? Kita cobain dari burgernya dulu kali ya Mana kalau kita lihat isi dalamnya dulu guys? Set Wih Jadi ada potongan tomat-tomatnya gitu Terus ada daging Daging sapinya pastinya Terus ada kejunya di atas Ini udah nempel banget guys Set Sebelum kita makan, kita tambahin sambal dulu yuk Biar mantap jiwa Oke Lucu ya Ada ininya Logonya di atas Kita makan guys Cucu-cucu Ini cintangnya leto-leto di wajar ya Hampir setengah jam di jalan Dia ada bawang Bawang-bawang bayi juga guys Makanan kita hari ini Berkarbohidrat sekali Makanan kita Bawang-bawang bayi juga guys Bawang-bawang bayi juga guys Bawang-bawang bayi juga Bawang-bawang bayi juga guys Dan Apa ya Daging sapinya tuh Berasa kayak Berserap gitu guys Ada karena tomat Bisa kan burger-barger tuh Tomatnya Bulat ya potongannya Atau nggak Saus tomat gitu Ini tomatnya dipotong kotak-kotak gitu kan tadi Next Apa nih guys Aduh ini kita dikasih Candok Buat Makan mac and cheese-nya Mari kita coba Familiar kah Sudah mulai agak dingin lagi ya Padahal tadi udah Dipanasin juga kan Emang ya Segala sesuatu tuh Enak kalau pakai sambal Benendang gitu Ini sih Kejunya Luar biasa Bener-bener Generous gitu Kejunya Um Um dan ternyata videonya kepotong guys pas diawal gue makan hotdog hotdognya tinggal segini jadi tadi tuh udah sempet makan hotdognya jadi isi hotdognya ini ada bakso ada sosis ada telur ada potongan bawang juga bawang bombay namanya kan crazy Queens ya gue kepikiran somehow dapet namanya tuh mungkin karena terinspirasi dari dari nasi goreng gila kali ya karena kan nasi goreng gila isinya sosis bakso gitu kan jadi ini nih waktu dimakan tuh rasanya indo banget tapi dia juga punya ada yang atasnya itu kentang ada yang atasnya itu makaroni dan ada yang original juga ini gue lagi mau ngeracik mau tambahin Master case kita lihat rasanya kayak apa yang original kalau nggak salah dia ada pakai Master juga deh yang original nah kalau yang ini kan Mayonais aja ya tadi ini Hai Hai jahil ini Hai Guru itu puluh selamat menikmati 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 Kenyataannya waktu kita makan di tempat gitu, ada lah pasti perbedaannya. Karena gue personalnya juga dulu pernah kerja di fast food. Dan ya gitu, iklannya, gambarnya kan nonjolin isinya banget biar keliatan dalamnya tuh ada apa aja gitu. Tapi waktu kita kerja, kita yang bikin ya nggak seperti penampakan yang di iklan gitu. Tapi isinya tetap sama gitu. Anyway, untuk rasa tetap enak burgernya. Dan mac and cheese-nya juga bener-bener mac and cheese, bukan cuma sekedar mac with cheese. Kejunya melimpah banget. Dan recommended kalau ditambahin sambal lebih enak guys. Apalagi kalau kalian yang suka pedas. Dan hotdog-nya, ini hotdog yang satu ini yang Crazy Queens, tipikal rasa-rasa Indo. Kalau kalian mau hotdog-hotdog rasa Indo, kalian coba pesen yang Crazy Queens. Cobain. Apa lagi? Oh ya, makanan itu aja sama minumnya. Ini kalau kalian yang, buat kalian yang suka teh-teh yang light, ini goto banget. Dari Pocca, Natsby, yang rasa madu lemon. Jadi dia tuh nggak berat, nggak kental, bener-bener ringan. Dan manisnya tuh manis madu, bukan manis yang gimana ya, manis karena gula gitu. Berasanya tuh bener-bener manisnya pas. Tidak terlalu kemanisan gitu. Oke kalau gitu, sekian aja vlog gue kali ini. Thank you buat semuanya udah nonton berawal-awal-awal-awal-awal-kir. Buat kalian yang belum subscribe, berulang di-klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk selalu di-share, like, comment, dan juga klik lonceng notifikasi. Jadi supaya kalian selalu dasar notifikasi ke PTV, upload vlog-vlog baru. Oke, sampai kita lagi di vlog-vlog berikutnya. Bye-bye.